Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Farid, Skolsekernya Mami Kos. Kali ini saya sedang berada di Kos Grandel Fajar. Ingin tahu seperti apa kosnya? Mari ikuti rumpur saya di kos ini. Ini adalah tampak luar dari Kos Grandel Fajar, teman-teman. Untuk alamat kosnya berada di Jalan Fajar 4, nomor 1 ya. Dan ini merupakan tampak jalan di depan rumah kosnya, teman-teman. Di samping rumah kosnya juga dekat dengan warung makan dan juga dekat dengan warung lontong ya. Selain itu, untuk situasi dan lingkungan kosnya itu sangat tenang dan nyaman. Lalu untuk akses masuk ke kosnya itu, jalannya bisa dilalui kendaraan mobil ya. Dan di bagian depan rumah kosnya, ada kos sekuriti yang berjaga, teman-teman. Nah, jadi untuk keamanan di kos ini sangat terjaga ya. Untuk di basement juga ada fasilitas tempat parkir motor dan mobil. Untuk parkir motor, teman-teman akan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp50.000 per bulan. Dan untuk mobil, dikenakan biaya tambahan sebesar Rp300.000 per bulan ya. Selain itu, di kos ini juga ada tamannya, teman-teman. Sekarang kita naik atau kita masuk ke dalam rumah kosnya yuk. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam rumah kosnya, teman-teman. Yaitu lebih tepatnya di dalam area lobby ya. Jadi, di lobby ini ada resepsionis, lalu juga ada fasilitas sofa, meja, dan juga dihiasi dengan lukisan dinding, teman-teman. Di tempat lobby ini yang dilengkapi dengan sofa dan meja, bisa teman-teman tergunakan untuk tempat bertamu dan juga bisa digunakan untuk tempat bersantai ya. Selain itu, di lobby ini juga ada fasilitas kamar mandi umum, teman-teman. Untuk kamar mandinya dilengkapi dengan wastafel, lalu ada cermin, gantungan handuk, dan juga ada kloset duduk ya. Dan ini merupakan tampak lorong di lantai satu, teman-teman. Di lantai satu ini juga ada fasilitas pantry ya, yang dilengkapi dengan wastafel dan juga ada kompor. Lalu, untuk akses ke setiap lantainya ini disediakan lift, teman-teman. Selain lift, juga ada fasilitas tangga biasa ya. Ini adalah tampak lorong di lantai dua, teman-teman. Untuk kebersihan di rumah kos ini selalu terjaga ya, karena setiap harinya itu selalu dibersihkan oleh petugas kosnya, teman-teman. Di lantai dua ini juga ada fasilitas pantry loh. Untuk pantrynya dilengkapi dengan wastafel, lalu juga ada kompor gas ya. Dan ini merupakan tampak lorong di lantai tiga, teman-teman. Jadi, untuk setiap lorong ini atau setiap lantainya dilengkapi dengan kamera CCTV ya. Di lantai tiga juga ada fasilitas pantry bersama, teman-teman. Lalu, kos ini memberikan free wifi dengan kecepatan yang tinggi, jadi teman-teman tidak perlu khawatir ya dengan internet yang lemot. Di lantai empat ini juga ada fasilitas pantry bersama, teman-teman. Nah, ini merupakan tampak lorong di lantai lima, teman-teman. Jadi, untuk pantry itu tersedia di setiap lantainya ya. Lalu, di atap rumah kos ini juga ada daknya, teman-teman. Jadi, di sini teman-teman bisa melihat pemandangan sore Jakarta ya. Dan bisa melihat gedung-gedung Jakarta, teman-teman. Sekarang, kita lihat kamar yang pertama yuk, teman-teman. Nah, ini adalah kamar yang pertama, teman-teman. Di kamar yang pertama ini dilengkapi dengan meja TV, lalu juga ada raknya ya. Lalu ada sofa, jendela yang menghadap keluar, kasur, bantal dan guling, meja rias dengan cermin, dan juga ada balkonnya, teman-teman. Nah, untuk balkonnya kita bisa melihat pemandangan sekitar ya. Jadi, untuk di balkon kita bisa melihat pemandangan kota Jakarta, teman-teman. Lalu, untuk kamarnya ini juga kedap suara, teman-teman. Jadi, untuk ketenangannya lebih terjamin ya. Selain itu, untuk kamarnya juga dilengkapi dengan lemari pakaian, AC, dan juga ada kamar mandi dalam, teman-teman. Untuk kamar mandi dalamnya kita lihat ya. Jadi, untuk kamar mandi dalamnya itu dilengkapi dengan washtafel dan cermin. Lalu ada shower, untuk showernya ini sudah water heater ya, dan juga ada hexose-nya, teman-teman. Selain itu, juga dilengkapi dengan gantungan handuk, beserta kloset duduk, teman-teman. Sekarang, kita lihat kamar yang kedua yuk, teman-teman. Nah, ini adalah kamar yang kedua, teman-teman. Di kamar yang kedua ini dilengkapi dengan meja TV dan juga ada raknya ya. Lalu ada sofa, dua jenil yang menghadap ke luar, kasur, bantel dan guling, meja rias, cermin, dan juga dilengkapi dengan balkon, teman-teman. Nah, dari balkonnya kita bisa melihat bangunan kota Jakarta ya, atau gedung-gedung Jakarta. Lalu, untuk kamarnya ini juga kedap suara, teman-teman. Jadi, lebih tenang deh. Dan juga kamarnya dilengkapi dengan AC, lemari pakaian, beserta kamar mandi dalam, teman-teman. Untuk kamar mandi dalamnya kita lihat ya. Jadi, kamar mandinya itu dilengkapi dengan washtafel dan cermin. Lalu ada hex sauce, shower, dan untuk showernya ini sudah water heater ya. Lalu ada kloset duduk. Dan juga dilengkapi dengan gantungan handuk, teman-teman. Itu adalah video jekat saya di kos Grand The Fazer ya, teman-teman. Dan untuk informasi tambahan. Jadi, kos ini mempunyai variasi kamar berdasarkan luasnya ya. Untuk teman-teman yang ingin booking kos ini, langsung saja klik tombol booking. Terima kasih dan sampai jumpa.